Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sudarman Dupa pada channel Sudarman Warupain Ayo kita lihat serunya anak disabilitas khususnya anak tunagrahita bermain di taman Anak tunagrahita itu kan memiliki keterbatasan gerak Tapi dengan taman ini mereka punya keseimbangan badan Punya semangat untuk bergerak Karena tamannya sangat mendukung untuk ditempati bermain bagi anak-anak tunagrahita Lihat ini memang naik-naik Biasanya kan anak tunagrahita tidak bisa membuat seperti ini Tapi dengan adanya taman bermain ini mereka sangat terbantu Dan insya Allah mereka mampu berjalan sendiri, bermain sendiri, gembira Dengan adanya taman ini Jadi tempat ini cocok sekali untuk akses anak disabilitas Apalagi kita lihat ini Ada seorang ibu yang menggendong anaknya Memang seharusnya seperti inilah Anak bermain didampingi oleh orang tuanya Terus guru juga mengambil anjil termasuk saya Sudarman lupa termasuk bagian dari guru disabilitas Jadi harus didampingi betul anak-anak di dalam pembentukan bina gerak Di dalam taman bermain ini Jadi dalam proses membuat taman itu memang perlu dipikirkan Fungsi pakaiannya dan diperuntukkan untuk siapa Biasanya untuk akses anak disabilitas ini memang cocok Terkhusus lagi kepada anak gerahita Coba kita lihat ini Anak gerahita yang di atas yang memang merasa berat Apa ya Tapi mereka berani Dengan adanya taman ini Tidak ada sih ibu Aman aman Sekian Saya sudah lupa Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan saya ucapkan Terima kasih Jangan lupa di subscribe Dan di like Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh